Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lampo Official Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman seputar tentang Google, yaitu cara untuk menghapus sebuah akun pemulihan yang ada pada Gmail yang kita miliki Ya mungkin Gmail tersebut sudah tidak kita pakai ataupun kita ganti alamat pemulihannya maka cara ini bisa teman-teman gunakan Seperti biasa bagi teman-teman yang berhadir di channel ini silakan dukung channel ini biar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktikan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan video video terbaru yang di upload dari channel Lampo Official Oke kita langsung saja caranya silakan teman-teman masuk di pengaturan yang ada pada handphone yang teman-teman miliki silakan klik saja di aplikasi pengaturan dan kemudian silakan teman-teman scroll ke bawah silakan cari di bagian icon Google, yaitu yang ini silakan teman-teman klik saja dan kemudian kita pun akan diarahkan di bagian sebuah pengelola akun Google ini dan bagi teman-teman yang ingin menemukan ataupun ingin merubah emailnya kemudian setelah masuk di halaman Google seperti ini yaitu halaman pengaturan Google silakan teman-teman pilih saja emailnya dengan cara klik yang pocok ini dan kemudian silakan teman-teman pilih emailnya yang ingin teman-teman hapus akun pemulihanya silakan klik saja dan pilih emailnya oke setelah itu silakan teman-teman klik dan pilih di bagian perolah akun Google Anda yaitu yang ini klik saja sehingga kita pun akan diarahkan di halaman sebuah tab masuk di akun Google yang kita miliki dan kemudian silakan teman-teman scroll ke kanan dan pilih di bagian yang info pribadi yaitu yang ini klik saja dan kemudian silakan teman-teman scroll ke bawah dan selanjutnya di bagian info kontak disini ada dua email yaitu yang atas dan yang bawah yang atas adalah email utama dan yang bawah adalah email cadangan ataupun bisa disebut dengan email pemulihan nah disini kita akan menghapus email pemulihan maka langsung saja kita klik di bagian info kontak ini klik saja di bagian emailnya dan kemudian kita pun lanjut di halaman berikutnya yaitu halaman email seperti ini dan di bagian ini silakan teman-teman fokus di bagian email pemulihan dan klik di bagian emailnya sehingga kita pun disini disuruh untuk memasukkan sandi dari email utama yang bagi teman-teman yang lupa dengan kata sandi silakan teman-teman klik saja di bagian lupa kata sandi ataupun teman-teman bisa melihat di video saya yang lainnya cara untuk masuk ke email yang lupa kata sandi yaitu di bagian kanan atas silakan klik saja oke kemudian setelah kita masukkan sandinya selanjutnya yang kita lakukan adalah klik di bagian pilih berikutnya maka otomatis kita pun akan masuk di bagian email pemulihan seperti ini dan selanjutnya silakan teman-teman hapus saja secara manual klik begini dan kemudian lanjut dihapus seperti biasa seperti ini dan setelah itu pilih dan klik di bagian simpan kemudian email pun sudah di pembaruan dan di bagian atas disini pun sudah ada notifikasi bahwa akun alamat email pemulihannya sudah dirubah seperti ini oke setelah itu kita akan mengecek apakah akun email pemulihannya sudah kita hapus kita kembali saja dengan klik di bagian tab kembali yaitu yang ada di pojok kiri atas kemudian kita pun disini akan melihat di bagian info kontak yang tadinya ada dua email yaitu email utama dan email pemulihan ataupun email sadangan disini pun tinggal satu email utama seperti ini oke teman-teman cukup sekian sekiranya cara untuk menghapus email pemulihan bagi teman-teman yang ingin menghapusnya cara ini bisa digunakan semoga bermanfaat berjumpa kembali di video selanjutnya sekian terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih